Oke, kita ketemu kembali di channel ini. Pada saat video ini dibuat, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2021. Besok, tepatnya di tanggal 24 Agustus 2021, TVRI merayakan ulang tahunnya yang ke-59. Nah, ternyata ada dua TV nasional lagi yang sama-sama merayakan di tanggal yang sama ya, di 24 Agustus, yaitu Yang pertama, ada LCTI. LCTI berulang tahun yang ke-32. Selain itu ada SCTP. SCTP sekarang lagi iklan ya. Nah, ini dia, 31 tahun. Untuk SCTP dan TVRI, sekali lagi yang ke-59. Nah, tepatnya TVRI, kalau saya lihat, nih, saya perlihatkan ya, sumbernya saya biasanya mengutip dari halaman Wikipedia. Oke, untuk TVRI, pada tanggal, saya fokuskan dulu, 24 Agustus 1962. Untuk LCTI, oke, LCTI tepatnya di tanggal 24 Agustus 1989. SCTP ada di tanggal, nih, SCTP ya. SCTP itu ada di tanggal 24 Agustus 1990. Di mana TVRI pastinya dalam sejarahnya merupakan TV perutama di Indonesia ya, stasiun TV perutama di Indonesia yang juga dimiliki oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Dan RCTI merupakan, oke, saya simpan dulu. Biar kita lanjut. RCTI merupakan TV swasta pertama di Indonesia, dan SCTP merupakan stasiun relay dari RCTI sebenarnya ya. Makanya mungkin pada saat pemberian surat izinnya itu bertepatan di tanggal yang sama. Ya, selain itu mungkin sejarahnya karena RCTI itu didirikan oleh perusahaan patungan yang salah satunya itu merupakan perusahaan dari anak presiden waktu itu ya. Jadinya mungkin bisa dikatakan dalam hal politik mungkin tanggal yang sama itu mungkin kedepannya akan lebih bagus ya. Jadi makanya RCTI dan SCTP itu diberikan izin untuk tanggal peluncurannya di tanggal 24 Agustus. Terus pertepatan di tanggal yang sama dengan TVRI nasional waktu itu ya. TVRI maksud saya. Nah, sekali lagi kita bisa lihat di lebih dekat. Ini TVRI yang ke-59 kita lihat DOGS-nya atau Digital on Graphic Screen 59 tahun TVRI. Oke, selanjutnya kita lihat yang SCTP. Nah, SCTP seperti ini. 31 tahun. Sekali lagi saya merekam video ini di tahun 2021. 31 tahun. Extra ordinary untuk SCTP. Oh ya, yang belum nonton video sejarahnya, sejarah LCTI, SCTP, dan TVRI nasional, saya simpan link videonya di deskripsi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat yang LCTI. Oh, LCTI bagian sini nih. LCTI yang ke-32 ya, karena LCTI itu pada tahun 1989 dan SCTP pada tahun 1990, beda satu tahun. Jadi kalau LCTI 32 berarti SCTP-nya itu ke-31. Jadi kalau tahun depan, SCTP ke-32, RCTI-nya ke-33. Dan TVRI itu 60 ya, karena sekarang TVRI itu yang ke-59. Nah, disini katanya bangkit dari pandemi satukan negeri ya. Itu motonya, ke-59 tahun TVRI pada tahun ini, di tahun ke-2, pandemi COVID-19 ya. Oke. Nah, katanya sih juga kompas merayakan satu RKD-nya ya. Tapi saya belum cek untuk, oh iya ini nih, satu DKD-nya untuk kompas. Oke, satu DKD itu 10 tahun ya. Kita bisa lihat, digital on graphic screen-nya. Oke, seperti itu tadi ya. Oke, saya saat-sekarang menggunakan parabola ya. Ada di satelit LK4, menggunakan receiver capition. Makanya LCTI disini, High Definition. Beserta yang lainnya ada, yang FTA ini ada trans-TP HD, trans-7 HD. Yang berkecimpung di dunia parabola pastinya sudah paham tentang hal ini. Dimana kalau kita memakai capition, mendapatkan LCT HD, MNC HD, dan juga pastinya GTP HD. Ya, yang pokoknya milik dari MNC Group. Karena capition dimiliki beberapa sahamnya oleh MNC. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat sebagai informasi tambahan tentang dunia pertelebesian. Bagi Anda yang mungkin baru tahu bahwa LCTI, SCTP, dan TVRI itu sama-sama berulang tahun di tanggal yang sama ya. Yaitu di tanggal 24 Agustus. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita ketemu di video yang lainnya. Terima kasih.